Hi, welcome back to my channel. Kali ini seperti judulnya, enggak sih gue belum tau judulnya apa. Pokoknya ini akan menjadi sebuah look yang sangat simpel, gak bakal ribet, produknya dikit banget, toolsnya dikit banget. But I think it makes you look polished instantly. Kayak jadi keliatan lebih kayak manusia aja gitu, kayak lebih terstruktur, lebih ada dimensinya, lebih glowy, lebih berwarna. Cuma beneran simpel banget, I think everyone can do this. Gue udah sering banget bikin look ini, tapi beneran kalau buat keluar biasanya, karena ini super cepet, I can probably do this in like 5 minutes. Mungkin agak lama, karena gue sambil ngomong ya kalau di video. Ini adalah tipe makeup yang membuat gue jatuh cinta sama makeup in the first place, jadi gak heavy sama sekali, gak keliatan berat, tapi muka lo keliatan lebih hidup. Pack lah, yang pertama gue udah pake alis ya, biar gak kelamaan videonya. Ini gue pake Kat Von D yang Signature Brow, gue gak tau yang warna apa ini, seyo, Medium Brown. Gue lagi suka banget sama ini, pas gue beli, gue agak khawatir, karena ini kayak keras banget, gue kira akan susah dipake. Tapi kayaknya itu awalnya doang, sekarang udah gak apa-apa, dan dia tuh pipih, jadi lo bisa menirukan garis-garis rambut beneran gitu. So I freaking love this. Lo gak harus pake produk yang sama persis sama yang gue pake ya, apa aja bisa, gak masalah. Just basically do your brows the way you usually do it, but I don't recommend making it very bold and heavy. Karena again, tujuannya adalah bikin look yang super ringan, tapi kayak keliatan lebih hidup mukanya. Intinya adalah kehidupan dalam video kali ini. Gue lupa, gue belum pake base, ini gue pake dari Charlotte Tilbury, si CEO, apa ini jenengnya ya, kulali. Magic Cream. Ini beneran super, super tebel banget krimnya, jadi gue pake dikit doang. Again, gak usah pake apa yang gue pake, pake aja primer yang lo punya. I'm just using what I love right now. Ini produk-produk favorit gue saat ini, dan semuanya tuh emang gue ngerasa beneran ngebantu hasilnya lebih bagus di kulit gue ya. It may not work the same on your skin, jadi jangan ditelen mentah-mentah. Gak usah beli semuanya, pake aja apa yang lo punya. Liat gak sih, ini udah keliatan gak sih bedanya di kamera, kayak tau-tau jadi glowy seketika gitu. That's what we're going for. Kayak pake produk sedikit doang, tapi yang efeknya luar biasa gitu loh. Eyeshadow gue cuma mau pake satu warna, ini doang. Ini dari paletnya Linda Halberg yang Infinity Deep. Jadi ini sebenernya bisa buat muka juga, ada contour dan segala macem. But I mainly use them as eyeshadows, karena dia terlalu gelap kalo untuk di skin tone gue. Sebenernya ya, kalo lo perhatikan baik-baik, dan gue udah sering bilang, kelopak mata gue tuh kayak udah ada pigmentasinya sendiri gitu. Emang udah agak gelap, and I'm just emphasizing that. Kayak kita bikin makin keliatan lagi warnanya gitu. Karena gue emang suka banget smokey eye, tapi ini tidak akan sampe tahap horor gitu. Masih film thriller lah ibaratnya. Masih gak bisa move on dari Michael Jackson. Oh my god, I love this. I love this so much. Para bats. Udah eyeshadownya beneran gitu doang, because again, we're gonna make it very very simple. Eyeshadownya satu warna aja, it's very easy. Lo tinggal sapukan di seluruh kelopak mata, sama gue kasih di bawah mata sedikit. Jadi lo gak harus pake paletnya Linda Hallberg, because we're only using one color from that. Intinya lo cari warna eyeshadow coklat yang agak mirip sama warna kelopak mata lo yang sesungguhnya gitu. Cuma lebih digelapin sedikit. Jadi sekarang lanjut ke mascara, gue jepit lagi. Sebenernya udah sih tadi di awal video. Tapi gak apa-apa, biar makin ngejigrag. Dan gue mau pake ini, mascaranya Hourglass. Gue masih gak tau sih sebenernya gue suka sama ini apa enggak. Tapi it's so expensive, so I feel like I have to like it. Jadi ini adalah bentuk kemeditan. Kepelitan, suhailah. Jadi mau gak mau harus gue pake dan suka aja gitu pokoknya. Tidak ada jalan lain, aku harus suka. Kalau enggak, aku sakit hati. Karena tidak balik modal. Lanjut ke foundation. Udah, matanya beneran gitu doang. And I recommend, lo gak usah terlalu bikin maskaranya terlalu rapih atau apa, dan deketin aja ke akarnya. Jadi sekalian sebagai pengganti eyeliner. Because we're not using any eyeliner, biar tetep gampang. Daripada lo ribet tightlining atau bikin wing. Kagak usah sama sekali. Dan yang paling indah adalah, kalau berantakan juga kagak masalah. Because I think it just adds to the effortlessness that we're going for. Kayak keliatan kagak mikir aja gitu pakenya. Ini gue juga berantakan banget, but I actually like it. Lanjut ke foundation. Gue lagi suka banget ini. Ini Dior Skin Forever. Gue pake yang nomor 30. Ini share in jar ya, karena gue belum berani beli yang botol gedenya. Kita coba dulu dan ternyata bagus banget. Terus gue pake spons. Ini juga kalau lagi buru-buru banget, gue memang lebih suka pake spons. Dan gak tau kenapa gue lagi agak kembali ke spons. Dulu tuh gue emang suka banget brush. Abis itu ada masanya gue suka banget sama spons. Abis itu ke brush lagi. Dan sekarang agak ke spons lagi. Sepertinya karena kulit gue udah sangat-sangat-sangat mendingan. Karena segala macam skincare itu ya. Jadi udah gak gitu banyak yang perlu gue tutupi. So I don't need that much coverage. Dan gue pake spons juga ini dibasahin. Abis itu gue seret. Jadi bukan gue tap-tap seperti pada umumnya ya. Karena kalau di tap-tap gitu akan tetep tinggi coveragenya. And I just want it to be super light. Gue cuma mau ngeratain warna kulitnya aja. Dan kadang bagian pipinya kalau masih agak merah-merah gitu suka gue biarin. Jadi gue gak usah pake blush on lagi. Sumpah ini foundation baunya enak banget. Dan liat gak sih? Kayak bagus banget hasilnya parah. Warnanya udah kayak jadi satu warna, satu nusa, satu bangsa. Dan gue pake concealer dikit. Ini dari Maybelline aja. Buat nutupin bekas-bekas jerawat gitu. Cuma kalau buat bawah mata. Gue lagi pengen pake ini. Ini si Charlotte Tilbury yang The Retoucher. Eh iya, Retoucher. Jadi dia kayak agak salmon pink. Eh bukan pink. Agak orange gitu warnanya. Jadi ini gue ratain. Pake spons lagi. Karena itu masih kebanyakan. Jadi look ini temanya adalah less is more. And I really do believe that. Tuh. Liat gak sih? Kayak gini doang tuh loh. Udah seger banget. Parah deh. Gue cinta banget sama look ini. Parah. Terus buat nge-set semuanya. Gue mau pake setting powder beneran. Bukan compact powder atau two-way cake. Ini dari Charlotte Tilbury. Kecintaan gue juga. Menurut gue ya produk-produknya dia. Beneran bagus banget kalau buat yang tipis-tipis gitu. Kayak semacam red carpet look atau apa gitu loh. Yang tipe-tipe gak keliatan pake makeup. Tapi kayak lo tau-tau jadi cakep banget gitu. Menurut gue produk-produk dia akan memberikan hasil yang seperti itu. Yang beneran tipis. Tapi lo jauh lebih keliatan polish gitu. Ini bedak juga menurut gue kayak ada kolaborasi dengan jean gitu. Karena beneran bagus banget. Kayak bisa ngisi pori-pori. Dan muka lo kayak agak ada blur-nya gitu. Parah banget deh pokoknya. I freaking love that. Terus untuk look ini blush adalah faktor yang sangat penting. Jadi gue mau pake ini dari Estée Lauder yang Pure Color Envy nomor 360. Agak peach gitu. Makanya gue suka banget. Still using the same brush. Untuk blush on-nya agak banyak gak apa-apa. Because this is gonna be basically the only color that we're gonna have di muka. Terus buat lipstick-nya gue pake dari Sassy. Gue masih cinta banget sama ini. Ini lip shine yang magnificent. Ini warnanya bagus banget. And this is it. Sebenernya kalo lo mau tambahin lagi. Kalo lo mau agak mengembalikan ke glowy-an look-nya. Gue sangat menyarankan lo pake Charlotte Tilbury lagi. Charlotte Tilbury lagi. Ini sih Hollywood Flawless Filter. Gue gak paham lagi sih. Beneran highlighter. Tapi bisa jadi base juga. Tapi ada coverage-nya juga. Jadi lo pake kayak gini doang juga bisa sebenernya. Kalo kulit lo udah sedewa itu ya. Lo gak butuh pake foundation atau apa. Pake itu doang udah jadi glowy banget. Dia tuh cantik parah hasilnya. Kayak glowy tapi gak heboh sama sekali. Kayak lo beneran glowy dari dalem aja gitu. Kayak orang kebanyakan pahala. Gile. So that's it. To me this is a very simple and fast look. Kayak beneran 5 detik juga beres gitu. Dan hasilnya menurut gue sangat-sangat luar biasa. So that is it. Semoga membantu. Thank you so-so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye.